Pada suatu hari, di suatu tempat, hiduplah seorang gadis muda bernama Jun, yang begitu cerewet dengan segudang impiannya. Gadis itu sangat mengagumi semua sekolah yang berdiri kokoh di tepi bundaran kota. Gadis itu bermimpi, suatu hari, aku juga akan bersekolah di sana dengan pangeran tampak. Intro Sesaat, Jun terpukau dengan sekolah yang sangat ia impikan. Lalu, tanpa disangka, dia melihat sebuah rahasia yang besar, yaitu melihat papanya keluar dari sekolah tersebut bersama Tuan Putri. Namun, Tuan Putri tersebut bukanlah mamanya. Hah? Itu bukannya papa? Ya ampun! selamat menikmati lalu Jun pun pulang ke rumah dengan sangat gembira karena mengetahui bahwa papanya adalah seorang pangeran dan Jun pun menceritakan hal tersebut kepada mamanya Mama, Mama, Jun baru saja mengetahui rasa yang besar Jun ke sekolah itu prosesnya seperti apa? iya, Jun melihat Papa keluar dari sekolah itu, Ma sekolah itu? iya, sekolah yang Jun impikan hari itu jadi Papa adalah seorang pangeran ya, Ma tapi Tuan Putrinya bukan Mama apakah Mama sibuk memasak? apa sibuk memainkan peran menjadi penyir jahat? makanya Papa pergi dengan Tuan Putrinya lainnya ya, Ma Jun, kau tidak boleh mengatakan hal seperti itu hah? kenapa, Ma? jangan, jangan pernah berbicara seperti itu lagi pangeran yang keluar dari sekolah itu pun ditanyai tentang dosanya lalu diusir oleh penyir jahat dan kembali ke pelukan Sang Tuan Putri apa ini? dari ayah mengapa ayah menulis ini? hai siapa? akulah pangeran pangeranku? jangan, ingatkan baik-baik kalau tidak ingat sembuh sama seperti itu maka kamu harus mengunci keceriatanmu mengunci? benar kalau kamu sanggup menelankan ceriatanmu maka kamu tidak akan melalui nasibmu tapi kembali dipertemukan dengan pangeran danmu dan tinggal di sekolah yang diantai tapi bagaimana jika aku terus-terusan cerewet? maka baik pangeran maupun di sana semoga akan hancur lebih tidak, 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 tidak setelah dua tahun dari kejadian tersebut Jun dan ibunya pun memutuskan untuk pindah dua minggu menempati rumah barunya dan telah mengurus surat pindahnya besokan harinya Jun pun bisa melanjutkan sekolahnya yang dimana sekarang Jun menduduki kelas 1 SMA selamat menikmati 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 Kita Celi Kenapa Weno Silian Baik anak-anak, hari ini kita sedang tangan baru-baru Semoga kalian bisa senang Oke Jun Kamu sudah bisa memperkenalkan dirimu Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Kamu sudah bisa membuka di bambang Oke Oke baik anak-anak, kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini Oke pak Pada awalnya, hari-hari Jun saat di sekolah baik-baik saja Sebelum sekelompok orang nakal di kelas mulai menjahilinya Mulai dari mengolok-olok kekurangannya, mengganggunya saat jam pelajaran, sampai mencaret-caret meja milik Jun Namun, Jun tidak pernah memberitahu hal tersebut kepada guru maupun orang tuanya Jun hanya bisa menyendiri dan berharap seorang pangeran datang dan menolongnya Hari demi hari dilewati oleh Jun dengan tindakan yang tidak mengenakan dari teman sekelasnya Jun selalu mengeluh kepada ibunya Dan selalu bolak-balik ke rumah sakit Karena curiga, ibu Jun pun menghubungi pihak sekolah Selamat siang semuanya Selamat siang Selamat siang Seperti yang kalian bertahui, teman kalian yang berwajib sekarang sedang berada di rumah sakit Sekarang ibunya telah menemput ke sekolah, ibunya khawatir kalau dia jadi teman sekolahnya Apa di antara kalian ada tahu tentang kejadian ini? Karena biaya rumah sakit itu tidak murah Ibu mohon ketujuran dari kalian semua, supaya kami para orang tua dan guru tidak semakin terbuka Udah jelasan, kalau kau pelak-pelak, cepat pol diri Bu Eno, bagaimana pandanganmu yang berteman dengan dia? Terkadang dia suka menjanji sih pak Kalau kau Yuta? Ya, padahal saya sudah sempat dengan dia untuk berhenti Tapi dia tetap menang sepala Eh, bukan teman saya ya pak, yang lainnya juga ikutan pak Anak-anak cowok itu suka ngomongnya dari belakang Apalagi Jun dan Sili apa? Jahat, aku tidak pernah ke meja nyamuk Kenapa lu menemukan aku? Kok lu jahat? Bah, nggak apa-apa? Wah, dia takit Wah Wah Jun pun sudah diperbolehkan untuk meninggalkan rumah sakit dan dapat bersekolah kembali Jun terkejut melihat keadaan kelas saat ini Dia melihat meja tanaka yang dicaret-caret oleh kawan sekelas Jun pun mengambil inisiatif untuk membersihkan meja tanaka Lalu, selembar kertas jatuh dari dalam laci meja tanaka Jangan lah Jangan lupa ba di bawah Terima kasih telah menonton! 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 Jun! 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 Titik bintang sebuah lagu cinta Sedangkan hanya satu hal yang kuharap Kau mendengar melodi ini Terima kasih telah menonton